Sementara itu WAPRES terpilih, Gibran Raka Buming Raka membantah isu mulai retaknya hubungan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Menurut Gibran, hubungan antara Presiden Petahana dan Presiden terpilih pemilu 2024 itu masih baik-baik saja. Gibran meminta agar tidak memunculkan dugaan atau isu yang negatif. Sebelumnya isu keretakan hubungan antara keduanya bergulir setelah Jokowi tidak menyalami Prabowo di acara Basnas Beberapa waktu lalu, tanda tanya publik kemudian bertambah ketika Gibran tidak hadir mendampingi Prabowo menyampaikan pidato kemenangan. Lalu apa makna pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh di tengah hangatnya isu keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi? Kita akan bahas bersama Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Mas Toto. Selamat malam Kompas TV. Mas Toto, Nitya bertanya-tanya nih. Safari politik Prabowo ini kan banyak yang melihat ya ini wajar saja lah namanya Presiden terpilih Silator Rahmi. Tapi kalau Anda melihatnya, ini sekedar mengamankan pemerintahan baru nanti atau mencari tambahan dukungan dari pihak tertentu? Iya pertama kalau kita lihat statement-statement Pak Prabowo kan memang jelas ya. Sepertinya akan coba dibangun sebuah koalisi besar. Karena bahasa yang sering digunakan adalah merangkul, bersatu, dan itu kan dalam bahasa yang lebih konkret adalah membangun koalisi yang sifatnya gemuk. Minimal akan 50%. Dan yang memang menarik adalah kalau dihitung kekuatan partai-partai pendukung 02 untuk kekuatan parlemen di 2024-2029 itu memang masih kurang dari 50%. Dan ada tantangan di situ bukan hanya dalam konteks governability ke depan, stabilitas politik pemerintahan, tapi juga sekarang di depan mata ada isu mengenai angket. Jadi buat saya tidak mengagetkan kalau ada upaya dari Presiden dan wakil Presiden terpilih untuk menggaet partai-partai di luar partai pendukung 02. Dan tidak mengagetkan juga kalau Partai Nasdem yang kemudian menjadi partai pertama yang sekarang disebutkan mungkin akan punya peluang bergabung dengan koalisi 02. Ya karena kemarin sebelumnya Bang Surya Paloh sudah menyatakan atau menyapaikan ucapan selamat mengakui adanya kemenangan dari Prabowo Gibran. Dan kita tahu juga Nasdem ini kan dari awal terbentuknya itu sudah ikut dalam bagian kekuasaan. Bang Surya Paloh juga dulunya Golkar yang merupakan partai biasa ikut dalam kekuasaan. Jadi buat saya tidak mengagetkan kalau dalam waktu yang sangat cepat manuver ini bisa terjadi. Tapi yang menarik memang adalah ketika tadi disebutkan bahwa apakah bisa dikaitkan dengan retaknya hubungan isu, retaknya hubungan antara Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya sih belum bisa sampai pada kesimpulan seperti itu. Tetapi adalah sebuah hal alamiah bahwa akan terjadi proses transisi dari pusat kekuasaan yang tadinya ada di Pak Jokowi sebagai Presiden yang masih berkuasa. Ketika selesai masa pemilu, Presiden terpilihlah yang akan menjadi magnet. Sehingga kemudian kita akan melihat ke depan memang sorotan mata dan merapatnya para elit-elit dari partai-partai termasuk partai-partai ini pasti akan mulai bermuara kepada Pak Prabowo dan bukan lagi Pak Jokowi. Apakah ini salah? Tidak. Malah ini seharusnya secara sistem presidensial yang terjadi. Presiden terpilihlah yang punya hak untuk kemudian membangun koalisi dan menjadi magnet. secara dalam konteks membangun kekuasaan bukan orang yang akan menjadi mantan presiden. Makanya saya selalu mengatakan kalau isu yang digulirkan oleh teman-teman PSI, Pak Jokowi akan diposisikan di atas partai-partai, menjadi koalisi, itu malah akan merusak sistem presidensial dan secara tidak langsung itu seperti merendahkan posisi seorang presiden terpilih. Jadi Anda mengatikannya justrunya lupanya Prabowo untuk memperkuat statement tadi bahwa yang akan menjadi presiden itu saya. Jadi orang nomor satunya ya saya terlepas dari support Pak Jokowi sampai saya bisa menjadi presiden terpilih. Ya kita bisa lihatnya dari dua kacamata ya Nitya. Yang pertama adalah dalam konteks yang sifatnya positif. Bahwa di panggung belakang mungkin saja Pak Jokowi masih berperang. Bahkan ada isu yang mengatakan kalau di X atau Twitter itu Pak Jokowi Sabtu kemarin katanya sempat memanggil Surya Paloh. Saya tidak tahu benar atau tidak, tapi isu yang bersalahan seperti itu sehingga kemudian sekarang terjadilah kesepakatan dengan Pak Prabowo. Artinya di belakang layar Pak Jokowi masih berusaha mencoba untuk membantu tanpa mencoba tampil dalam konteks menghormati Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi bisa juga dilihat dari kacamata lain bahwa ini adalah sebuah inisiatif dari presiden terpilih. Pak Prabowo tanpa harus kemudian apa-apa terlebih dahulu menunggu izin Pak Jokowi. Apa-apa kemudian menunggu arahan dari Pak Jokowi. Dan kalau ditanya di antara dua pilihan tadi menurut saya pilihan yang terbaik adalah memang ini harusnya disebabkan oleh inisiatif dari seorang Prabowo yang memang secara tata negara walaupun belum dilantik ya dialah yang punya otoritas untuk kemudian membangun koalisi pendekatan dengan elit-elit bukan lagi Pak Jokowi. Oke. Dari kacamata mana kalau pilihannya dua tadi Mas Soto? Kalau kita melihat ada keinginan dari Prabowo untuk bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Megawati Soekarno Putri kita tahu PDIP hubungannya begitu tidak harmonis dengan Jokowi sampai saat ini. Ini kepentingannya lagi-lagi Prabowo sebagai presiden terpilih atau kebutuhannya Jokowi? Iya kalau kita lihat kebutuhan sudah pasti buat seorang presiden terpilih ya walaupun Pak Jokowi menempatkan anaknya tapi Mas Gibran ini kan dalam posisi cawapres membantu dan menjadi bahan serep dari Pak Prabowo dalam bertugas. Tapi seorang presiden terpilih lah yang punya kepentingan untuk membangun koalisi dalam angka tertentu membangun stabilitas pemerintahan. Tapi memang yang menarik adalah ketika berbicara mengenai PDI Perjuangan. Ruang gerak dan elastisitas dari seorang Prabowo itu lebih besar untuk kemudian bisa berkomunikasi termasuk misalnya memberikan ruang buat PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi pemerintahannya. Kenapa? Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dalam konteks pertarungan Pilpres ini dengan PDI Perjuangan. Karena ketika kita berbicara mengenai pertanyaan-pertanyaan besar apakah ada rasa sakit hati apakah ada subjektivitas itu hanya terjadi antara Pak Jokowi dengan keluarganya dan PDI Perjuangan bukan dengan Pak Prabowo dan PDI Perjuangan begitu misalnya. Jadi saya pikir istilahnya gini lah no hard feeling kalau Pak Prabowo teman-teman PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo Jadi dalam konteks pertanyaan-teman, kalau betul ada sebuah upaya untuk membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan saya meyakini inisiatif pertama itu datang dari Pak Prabowo dan bukan dari Pak Jokowi. Oke, bagaimana kemudian membaca situasi pasca pengumuman hasil Pilpres ini apakah kemudian niat untuk membuat suatu koalisi yang besar ini pada akhirnya akan menyertakan Jokowi juga masih sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo tadi? Ya, yang pertama adalah kita pertama kalinya melihat masa transisi yang sedemikian lama ya, 7 bulan artinya dinamisasi ini terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama menurut saya kita akan melihat banyak sekali kejutan yang kedua, masuk ke pertanyaan mitia tadi saya tetap melihat bahwa ketika Prabowo sudah ada dalam psikologi presiden terpilih saya meyakini hitung-hitungannya secara pribadi lah dan kepentingannya sebagai presiden terpilih lah yang akan menjadi landasan utama bukan lagi sekedar berbicara mengenai kenyamanan seorang Jokowi yang nanti akan menjadi mantan presiden jadi magnetnya dan pusatnya menurut saya nanti akan ada di Pak Prabowo bukannya dalam konteks kita membaca seberapa aktif Pak Prabowo akan berkeliling ya tapi secara otomatis orang-orang yang punya kepentingan ingin bergabung itu juga akan merapat dengan sendirinya yang ketiga nih yang paling penting adalah kita harus membedakan isu, bukan isu ya bagaimana manuver terkait dengan upaya rekonsiliasi ini jangan dilihat hanya dari satu kacamata terkait dengan persatuan nasional itu baik dilakukan dalam konteks menjaga kondusivitas masyarakat yang tadi terbelah menjadi bersatu kembali tapi kita harus lihat secara konkret ketika ada upaya membangun koalisi besar efeknya itu adalah kepada bagaimana nanti kita akan melihat politik dagang sapi nih bagi-bagi kursi menteri kepada partai-partai yang kita tahu dalam sejarahnya menteri-menteri yang berasal dari kalangan teknokrat adalah menteri-menteri yang lebih berprestasi belum lagi ketika berbicara nanti sejumlah sebanyak partai relawan akan digabungkan ada pertanyaan nih, belum lagi nanti ada misalnya menteri makan siang gratis gitu ya kan sempat ada muncul ide seperti itu apakah ini jangan-jangan nanti akan mengorbankan portfolio yang sudah diatur dalam undang-undang kementerian misalnya hanya 34 menteri jangan-jangan nanti undang-undang kementerian harus diubah untuk kepentingan menampung kader-kader parpol yang kalau itu terjadi menurut saya itu akan berefek pada kerja yang sifatnya teknokratis efek negatif dari perangku semua pihak ya baik, terima kasih Mas Toto sudah bergabung bersama kami di Pompas Malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam